Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya, adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Semua orang bilang, lepaskan mantan, dia bukan jodohmu Tunggu tanggal mainnya, dan mereka semua akan tercengang Melihat mantan jadi milikmu lagi Jadi kita itu ketika memang kita punya keinginan yang amat sangat besar Cinta yang amat sangat besar kepada mantan Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memantapkan hati Keyakinan kita bahwa dia akan kembali kepada kita Itu yang sangat penting Karena ketika kita berusaha, kita sendiri tidak yakin Ujung-ujungnya gagal juga kok Kita mengamalkan sebuah amalan Kita sendiri berangkat dari rasa yang tidak yakin Juga akan gagal Nah maka sangat penting ya Kita mencari nasihat Yang bisa membangkitkan semangat dan keyakinan kita Bahwa mantan akan kembali kepada kita Nah jika kita sudah yakin Bahwa mantan akan kembali kepada kita Maka semua usaha yang kita lakukan Akan terasa lebih mudah Semua amalan yang kita kerjakan Akan menjadi amalan yang mustajab Semua doa yang kita panjatkan Akan terkabul Itu pentingnya membangun keyakinan Ya Nah Tetapi kita kan minta nasihat kesana Kemari Mendengarkan berbagai video-video Motivasi ya Tetapi Yang terjadi kita bukan tambah Termotivasi Tidak tambah semangat Malah tambah Ragu-ragu Jadi lemes Ya Semuanya bilang Mantan bukan jodohmu Ikhlaskan Lepaskan mantan Dia sudah bukan jodohmu Lupakan dia Masih banyak yang lain Yang lebih keren Dan seterusnya Dan seterusnya Akhirnya Ya Apa yang kita dapatkan Ragu Ketika kita ragu Kita mengamalkan sesuatu Mbokyo bertahun-tahun Juga tidak akan Menunjukkan hasil apapun Kalau kita ragu-ragu Kita berdoa Kita tidak yakin Doa kita terkabul Kita berdoa berlama-lama Bertahun-tahun Juga Doa kita menjadi doa yang Tidak terkabul Atau menjadi doa yang Tidak mustajab Karena kita tidak yakin Ya Begitupun kita usaha apapun Semuanya Kalau sudah Basicnya Fondasinya Tidak yakin Maka Hasilnya juga Akan Sia-sia Nah Karena itu Yang pertama Daripada kita berusaha Tetapi hasilnya Sia-sia Yang paling penting Sekarang Kita memperkuat Keyakinan kita Apa Keyakinan kita Keyakinan kita Bahwa mantan itu Adalah jodoh kita Mantan itu Akan kembali Kepada kita Ya Mantan yang akan datang Dan meminta Kembali kepada kita Bahwa kita yakin Semua doa kita Adalah doa yang Mustajab Kita yakin Ketika kita berdoa Agar mantan Kembali kepada kita Maka itulah Yang akan terjadi Semua orang Silahkan Bicara Apa saja Silahkan Bilang Mantan Sudah bukan Jodoh kita Silahkan Bilang Lupakan Mantan Lepaskan Mantan Dan seterusnya Silahkan Dan tunggu Tanggal mainnya Dan mereka Semua akan Kaget Akan tercengang Melihat Mantan Kembali Bersama kita Lagi Nah Kalau kita sudah yakin Begitu Sekarang apa Yang bisa kita lakukan Sementara Kita sudah Tidak mungkin Untuk ketemu Mantan Mantan sudah Pindah rumah Bahkan pindah kota Tidak menggunakan Media sosial Mengganti Nomor handphonenya Mengganti Alamat emailnya Dan seterusnya Sehingga Mantan betul-betul Tidak bisa ditemui Tidak bisa Dihubungi Tidak bisa Telepon Dan seterusnya Apa Yang bisa Kita lakukan Pada saat ini Nah Sebelum kita bahas Lagi lebih jauh Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet Tombol subscribe Dan menyalakan Lonceng notifikasi Agar Anda Selalu mendapatkan Pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel Kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita Selalu terhubung Sehingga kita Selalu bisa Berdoa Bersama-sama Ya Dan saya juga Ingin menyapa Seluruhnya Adik-adikku Sekalian Yang ada Di seluruh Penjuru Tanah Air Indonesia Ya Yang ada Di Pulau Sumatera Pulau Jawa Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara Dan lain-lain Juga Adik-adikku Sekalian Yang ada Di luar negeri Di Malaysia Di Singapura Di Thailand Di Vietnam Di Hong Kong Di Uni Emirat Arab Dan di Saudi Arabia Semoga Kabarnya Baik selalu Dan semoga Allah Segera Mempersatukan Anda Dengan Orang Yang Anda Cintai Ya Menjadi Jodoh Anda Selamanya Dunia akhirat Amin Ya Nah Sekarang ya Apa yang bisa Kita lakukan Ketika tadi Mantan sudah Gak mau Ketemu kita Dan tidak mungkin Ketemu Karena sudah Pindah kota Dia betul-betul Ingin melupakan kita Ya Nomor teleponnya Dia ganti Ya Kemudian Dia tidak Menggunakan Media sosial Media sosialnya Dia hapus Semua Facebook Dia hapus Instagram Dia hapus Selain dia hapus Semua dia hapus Dia tidak Menggunakan Media sosial Sekarang Apa yang bisa Kita lakukan Dalam keadaan Demikian Ya Ya tentu Yang bisa kita Lakukan Tadi yang pertama Berdoa Tanpa Pernah Mengenal Kata Lelah Tanpa Pernah Mengenal Kata Menyerah Ya Berdoa itu Penting sekali Karena Hanya Doa Yang bisa Mendatangkan Mantan Kepada kita Sejauh Apapun Coba ya Kita Telepon Mantan Ada di Amerika Kita Minta Dia pulang Bisa Kalau Ada Nomor Teleponnya Kalau Mantan Ternyata Kita Tidak Tahu Nomor Teleponnya Apa Yang Bisa Mendatangkan Mantan Kembali Kepada Kita Kekuatan Doa Kita Ya Namakah Berdoa Agar Mantan Datang Kembali Kepada Kita Kita Lihat ya Zaman Dulu Banyak Zaman Komunikasi Belum Selancar Sekarang Dulu Orang Kalau Mau Telepon Keluar Negeri Itu Ada Istilah Namanya SLJJ Sambungan Langsung Jarak Jauh Wah Itu Mahal Teknologi Handphone Mulai Digunakan Secara Luas Kalau Kita Berada Di Kota Yang Berbeda Ada Istilah Rooming Kena Rooming Kalau Telepon Keluar Kota Jadi Mahal Komunikasi Belum Selancar Sekarang Kalau Sekarang Semuanya Serba Murah Pakai Internet Video Call Dengan Teman Di Luar Negeri Juga Biayanya Murah Jadi Komunikasinya Sangat Lancar Zaman Dulu Ketika Komunikasi Belum Lancar Orang Berusaha Mengembalikan Anggota Keluarganya Yang Misal Merantau Sudah Sangat Lama Lupa Dengan Kampung Halaman Tidak 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 Alamatnya Dimana Rumahnya Dimana Kotanya Dimana Yang Dilakukan Apa Dengan Berdoa Dan Mereka Kembali Nah Itu Keajaiban Doa Karena Itu Berdoa Doa Yang Akan Mendatangkan Mantan Yang Jauh Mendekatkan Mantan Yang Jauh Dan Doa Yang Akan Menjadikan Mantan Yang Bukan Jodoh Kita Menjadi Jodoh Kita Tidak Ada Yang Dapat Menolak Takdir Kecuali Doa Nah Jadi Ketika Semua Orang Bilang Mantan Sudah Bukan Jodoh Itu Juga Termasuk Doa Mereka Berdoa Agar Mantan Tidak Menjadi Jodoh Kita Kita Menjauh Dari Mereka Dan Kita Berdoa Kita Memohon Kepada Allah Agar Mantan Dijadikan Sebagai Jodoh Kita Ya Nah Maka Dengan Kekuatan Doa Yang Dipanjatkan Terus Menerus Doa Tanpa Pernah Mengenal Kata Lelah Tidak Pernah Menyerah Dan Berdoa Dengan Penuh Keyakinan Bahwa Doa Itu Terkabul Sabar Menunggu Hasil Doa Itu Nah Maka Tunggu Tanggal Mainnya Dan Terkabul Mantan Menjadi Milik Kita Lagi Insyaallah Dengan Izin Dan Pertolongan Allah Mantan Akan Kembali Bersama-sama Kita Lagi Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh